bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel nova arif apa kabar para mirsa di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun bahagia bersama keluarga lancar rejekinya dan lancar usahanya amin ya robbal alamin baik kali ini saya akan membahas masalah metode latihan yang memang wajib kita lakukan sebagai seorang stroker tapi disini banyak sekali metode-metode yang dilakukan dan dijalankan secara salah salah kenapa disini dikarenakan faktor resiko yang dapat ditimbulkan dari latihan yang kita lakukan adalah sangat besar sehingga nanti akan menciptakan suatu kecacatan ataupun suatu kesalahan yang mana menimbulkan suatu penyakit tambahan yaitu cedera cedera ini yang wajib kita lakukan dengan latihan ini yaitu menghindari adanya cedera jadi kita bahas disini adalah latihan yang dapat menciptakan cedera coba simak berikut ini video saya jadi disini saya sampaikan mohon dapat dihindari faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan cedera pada latihan penderita stroke hal ini dapat kita hindari dengan cara metode pendampingan maupun mengikuti instruksi dari dokter rehabmedic yang selama ini membimbing kita maupun fisioterapis yang memang memiliki sertifikat ataupun keahlian dalam hal fisioterapi terhadap para penderita stroke baik mungkin ini yang bisa sampaikan jadi disini mohon diperhatikan masalah latihan yang perlu kita jalankan dan perlu kita hindari agar supaya tidak mendapatkan cedera maupun penyakit tambahan yang akan mengalami yang malah menambah sakit yang kita derita sakit stroke ini cukup sudah yang kita alami jadi tujuannya supaya kita lekas pulih dan cepat untuk dapat beraktivitas secara normal secara seperti manusia yang lainnya harapan saya disini apa yang saya sampaikan adalah kita wajib melakukan suatu usaha-usaha latihan yang terukur terukur dalam hal segi resiko dan juga segi manfaatnya apabila dari segi resiko yang terlalu tinggi mohon dapat dilakukan pendampingan yang mana pendampingannya harus benar-benar intensif yaitu pendampingan di sebelah penderitaan stroke selama melakukan latihan ataupun pendampingan dalam hal pelaksanaan latihan stroke dengan cara didampingi dan dipegangi secara fisik dan ini menurut saya sudah merupakan metode yang sangat-sangat antisipasi untuk menghindari adanya cedera bagi pasien stroke supaya tidak terjadi tambahan penyakit lagi bagi para penyakit stroke yang sedang melakukan latihan untuk kebolehannya baiklah mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih yang memaaf saya tutup di sini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat